Waktu kecil, sebelum ada YouTube kaya sekarang, aku suka banget nonton Trans 7 di TV. Ada bolang bocah petualang, laptop si unyil, dan masih banyak acara TV lainnya yang bener-bener mengenalkan Indonesia. Dari TV, aku bisa melihat keindahan dan kekayaan Indonesia, dan sejak saat itu, aku bercita-cita untuk bisa keliling Indonesia suatu hari nanti. Salah satu destinasi yang ingin kukunjungi dari dulu adalah Huayrebo, sebuah kampung adat di Flores yang terletak pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan air laut. Terletak setinggi itu, kita harus menanjak naik selama 2-3 jam untuk sampai ke sana. Kebetulan, aku memang harus ke Flores untuk menyelesaikan proyek donasi gitu, dan karena itu, aku berinisiatif untuk sekalian pergi ke Huayrebo sendiri. Dan inilah kisah perjalananku menuju Huayrebo. Halo teman-teman, ini saya, Galen Ordoadwin. Apa kabar? Sekarang jam 6.17 pagi, aku lagi di Labuan Bajo, ini lagi di hotel. Sebentar lagi, aku bakal pergi ke Huayrebo, aku bakal solo trip naik motor sendiri, bakal motoran 5-6 jam, dan tanpa sinyal. Jadi semoga lancar, ini bakal jadi solo trip yang paling gila yang pernah aku lakukan. Habis motoran nanti, aku bakal hiking juga. Aku dari kecil, dari pertama kali liat dokumentari tentang Huayrebo itu, pengen banget ke sana. Dan hari ini, itu bakal kejadian, semuanya bakal kesampaian. Jadi aku seneng banget, dan I'm super excited for this trip. Aku juga deg-degan, karena ini bakal jadi trip solo paling gila aku, aku bener-bener sendiri, dan ga ada orang lain gitu. Barangku udah siap, aku bakal bawa rancel ini, sama ini buat alat-alat fotografi. Kopernya aku bakal tinggal di hotel. By the way, outfitku kayak gini guys hari ini. Ini kaos dry fit gitu, jadi kalau nanti keringatan panas-panas naik motor, gapapa. Celana panjang, biar... Joga-joga guys, kalau misalnya ada apa gitu ya. Ini terlindungi kulit-kulit kakiku. Dan aku bakal pake jaket juga, ini. Yay! Aku juga ga pake sepatu, pakenya sendal gunung, dan pake kos kaki. Jadi, semoga ini cukup buat nanjak nanti ya. Nah, tujuan aku adalah ke kota Dengi. Di sini, ini adalah kota terakhir, atau desa terakhir, sebelum naik ke Huayrebo di sini. Nah, jadi dari sini ke Huayrebo itu bakal hiking lagi, 2,5 jam. Nah, ini rute yang disarankan oleh Google Maps. Lewat ruteng, di sini ada kota namanya ruteng. Nah, ini tapi muter gini loh guys. Set, muter gini, ke sini. Nah, aku denger-dengar katanya ada jalan pintas lewat Nanga Lili. Jadi, lewat sini set, baru ikut jalan pesisir pantai, sampai ke kota Dengi. Gitu. Jadi, nanti kita liat ya guys. Dan aku bakal rekam juga selama di perjalanan nanti. Semoga dapet view-view yang bagus. Dan ini ya, jalannya berkelok-kelok gini loh guys. Kalo di zoom itu, kayak bener-bener melipir-melipir. Nah, nih. Kayak gini. Iya. Jadi, skill motoranku bakal keasah di sini. Oke guys, kalo begitu, aku mau sarapan dulu. Dan habis ini langsung berangkat. Aku udah sediain jas hujan juga. Jaga-jaga kalo misalnya hujan dan lain-lain. Tinggal nanti. Aku bakal harus stop di bom bensin gitu. Aku bakal beli bensin 1 liter. Jaga-jaga cadangan. Dan aku juga bakal harus isi angin motor. Buat pastiin kalo itu tuh aman gitu. Oke, mari kita sarapan. Seperti biasa, aku sarapan bubur. By the way, terima kasih kepada Wela Bajo Hotel untuk akomendasinya ya. Sekarang mau jam 7. Aku udah selesai sarapan. Tadi sarapan bubur. Dan ini setupnya seperti ini guys. Jadi, ini tas kamera. Ini tas ransel untuk buat di sini. Terus di dalam jok motor ada air sama jaket. Dan nanti aku bakal beli bensin juga. Bensin cadangan. Dan langsung aja kita berangkat. Aku bakal beli mampir. Beli bensin dulu. Oke. Waktu menunjukkan jam 8 pagi. Setelah isi bensin dan beli bensin cadangan, aku langsung berangkat dari Labuan Bajo menuju Lembor. Begitu menjauh dari kota, internet udah gak dapat lagi. Untungnya, malam sebelumnya aku udah siapin tuh download maps offline. Perjalanan 1,5 jam. Jalannya bagus. Aspal. Hot mix. Karena ini adalah jalan Trans Flores. Tapi berlikaliku kayak kisah cintamu. Iya. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton! 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 tempat parkir gak ada yang jagain motor takut di apapain ini kan motor sewaan jadi aku tinggal disini, dijagain abis ini dianterin ke atas naik ojek baru besok di jeput lagi sedih guys tadi di jalan nasiku tumpah tumpah semua gitu kebuka nasi kotaknya jadi semua lauknya keluar gitu loh tadi ke jalan terus akhirnya aku pungut dan ya sedih sih aku gak bisa makan ini disini gak bisa makan makanan ini yang tadi aku beli di lembor tapi gak apa-apa ini aku barusan nanya ada makanan gak aku bisa makan gak disini tapi gak ada warung gitu, ini semua rumah-rumah warga ada adek halo ini desa terakhir sebelum ke Wai Rebo ya kampung terakhir ya yaudah aku pengen makan siang dulu lapar banget nyesel sih guys tadi gak makan di jalan harusnya yang di tempat aku stop itu tadi aku makan disana terus tiba-tiba nasinya jatuh semua aduh sayang banget sih tapi ya yaudahlah ya sekarang lagi di dalam rumah warga ini aku dimasakin mie instan dan dikasih kopi juga oh panas ini kopi Wai Rebo kita coba guys mantap ini aku dikasih roti gitu dari salah satu orang di Labuan Bajo aku dititipin di receptionist hotel tadi pagi lumayan juga motoran dari Labuan Bajo berangkat jam 7 sampai jam 12 berarti ya sekitar 4-5 jam lah dan aku juga gak pake sarung tangan jadi bagian sini itu lumayan kekikis itu merah nah ini barang abangnya namanya siapa bang? Mario Mario? Mario? iya namanya keren oh iya abang makan juga iya saya sudah tadi bawa sudah? oh iya saya makan ya terima kasih ya ini dibuatin mie sama ada nasi thank you bang oke kalau disini itu bang setiap rumah itu kalau kita singgah setiap rumah selalu dibikin kopi kopi ya itu istilah adat ya iya adat samputan nanti bagaimana kak itu naik ya sudah ada sudah ada jalan ya naiknya ke Werebonya iya kalau naik ke Werebonya sudah ada jalan setapan sudah ada lalu yang apa oh sampai di rumah ada rumah terakhir entah di pos 3 ada yang jaga gak ada jadi saya yang pukul sendiri ada rumah pondok kecil kalau kan dari situ Werebonya sudah kelihatan kalau misalnya kiri kita ambil kayu pukul kentongan yang digantung sebelah kanan kita pukul aja jadi tidak ada pemandu tidak apa-apa ya yang penting jalannya santai aja habis habis pukul kentongannya kita langsung masuk turun masuk ke Werebonya kalau ada orang kita tanya dimana rumah utama langsung ke rumah utama dulu siapkan uang untuk acara adatnya makanya banyak langsung aja jalannya mbaki siap siap enak guys kalau cuma mie sama nasi sedih banget sih tadi nasiku tumpah di jalan aku gak nyadar baru eh kok tiba-tiba plastiknya hilang gitu kan aku muter balik semuanya udah di asfal terus aku ambil yang aku bisa ambil biar gak kotor asfalnya lalu sampai di rumah ini akhirnya makanan yang tadi jatuh itu dikasih untuk ayam-ayam dan ada ada pelihara babi juga ya bang iya satu ekor satu ekor untuk itu sekarang jam 12.48 mau jalan ke pos 1 naik ojek mari deh oke kita tengokkan abang Mario oh iya bisa kah? oh iya oh iya selamat menikmati oke guys ini udah pas jam 1 ini di pos 1 ya yo terima kasih abang Mario sudah antar sampai pos 1 oke saya langsung mulai naik ya sampai dulu besok ya ya sampai jumpa besok bang oke ini aku langsung mulai nanjak naik tadi lumayan juga dari desa dari rumah abang Mario itu sekitar 20 menit naik ojek dan itu nanjak terus gigi 1 terus dari tadi gak ada masuk ke gigi 2 gitu jadi kalau misalnya jalan guys gak pake ojek itu bakal kerasa banget jadi mending naik ojek sih menurut aku dan pastikan kalian udah makan juga udah makan siang atau ya kalian punya tenaga buat naik lah ojeknya itu sekitar 100 ribu untuk pulang pergi jadi sekali naik 50 turun 50 juga ya mungkin kurang lebih oke ini tracknya lumayan basah guys mungkin abis hujan tanannya masih lumayan basah tadi di desa itu di kampung terakhir itu udah gak ada sinyal dan disini juga pasti gak ada sinyal nah disini katanya 2,5 jam normalnya jadi kita lihat ya berapa lama aku mulai jam 1 dan ini aku sendiri tanpa memandu jadi kita lihat ya nanti aku bakal harus pukul kentongan gitu sendiri buat kasih tau bakal ada tamu lagi gitu oke aku nanjak guys semoga kuat ini lumayan berat tasnya mungkin sekitar 5 kilo soalnya ada air 2 liter aku langsung mulai nanjak dengan santai sepanjang pendakianku itu aku gak ketemu satu orang pun jadi bener-bener sendiri di dalam hutan gokil sih ini bener-bener pengalaman termantap sih ini bener-bener naik gunung sendiri di hutan sendiri mantap selamat menikmati guys ada suara monyet berantem aku kirain tadi anjing kan soalnya tadi hening tiba-tiba gong-gong-gong gitu wah ternyata monyet pohonnya gerak-gerak soalnya guys sekarang jam 1.42 aku basah guys keringatan lumayan banget ini tas juga berat ini kayak lagi di bener-bener di hutan hening banget kayak di film-film Hunger Games atau Silent Hill gitu ya aku masih belum ketemu pos 2 belum ada belum ketemu lumayan guys ini ada pohon tumbang gede banget ini mandi mandi keringat ini kabut juga udah pada naik ini pertama kali hiking solo gitu guys ya begitulah lanjut sebelum naik aku tuh gak tau kalo sepanjang jalur pendakian itu gak ada pelang sama sekali jadi gak ada tulisan pos 2 pos 3 pos 4 dan seterusnya gara-gara itu aku sempat panik karena aku mendaki tanpa arah bener-bener gak tau tujuannya kemana tapi aku tetep yakin ini adalah satu-satunya jalan karena memang tidak bercabang juga jadi aku jalan terus ya semoga kedepannya bisa ada pelang supaya para pendaki atau pendatang dapat kepastian gak kayak mereka yang digantung di hubungan tanpa status gak ada kepastian ups sub indo by broth3rmax guys ada anjing tiba-tiba muncul ngikut di belakang kalian bisa lihat tidak oke guys aku udah nyampe di pos 3 berarti aku nggak lewat pos 2 nggak ada pos 2 nah ini anjing yang tiba-tiba muncul hello dan ini adalah apa namanya kentongan yang bakal harus aku pukul buat kasih pertanda ke warga kalau ada tamu yang mau datang gitu oke mari kita pukul kentongannya aku pikir suaranya bakal nyaring gitu guys tapi kayak petasan gitu ya pak kirain bakal kayak angklung gitu loh ada resonansinya tapi ternyata cuman pak gitu ya Oke aku udah mukul tiga kali semoga kedengaran dan kita lanjut ya ini harusnya udah deket sih anjingnya dimana ini udah duluan ya by the way dari sini aku udah bisa denger suara anak-anak ya ya bentar lagi nyampe guys lumayan ini juga tracknya 248 berarti satu jam 50 menit aku udah nyampe di warbo ini kalau kelihatan udah kelihatan bentuknya cuman kabutnya tebel banget jadi nggak terlalu kelihatan di sini nggak boleh ngerekam dulu karena harus ke rumah utama dulu jadi aku harus ikut upacara adat gitu baru nanti aku minta izin rekam ya jadi aku matiin kamera dari sekarang dan sampai jumpa nanti begitu nyampe disana aku tuh langsung lega banget karena ya bayangin aja mendaki dua jam nggak tahu arah gimana kalau tersesat gimana kalau salah jalan mana kabutnya tebel banget lagi nggak bisa lihat apa-apa tapi ya untungnya aku nyampe juga disana dan aku seneng banget bener-bener seneng banget aku dibangunin sama si abang ini jadi guys aku sedih banget karena sama sampai jumpa